Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali atau berjumpa kembali dengan saya teknisi musafir bagaimana kabar sahabat-sahabat teknisi musafir mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya baiklah di video kali ini saya ingin berbagi kembali disini saya ingin berbagi skema ya skema terupdate 2020 yang insyaallah sangat komplit ya dan tools ini sifatnya registrasi sifatnya registrasi dan sifatnya online jadi bisa di download dan bisa juga via online saya sarankan untuk teknisi pemula segera registrasikan akun karena untuk saat ini tentang info yang saya dengar itu untuk satu akun free satu bulan kalau sudah habis waktunya satu bulan maka registrasi lagi bisa apabila mu berlangganan untuk kita yang bermasalah di budget ya tentunya untuk teknisi-teknisi pemula kita saya sarankan bikin akun sebanyak mungkin untuk persiapan apabila sudah jatuh masanya untuk berakhir registrasinya maka silakan daftar lagi dengan akun yang berbeda yang perlu dipersiapkan adalah untuk daftarnya ya satatan untuk daftarnya bisa lewat hp ya tetapi untuk aplikasinya harus dibuka di laptop atau pc jadi disarankan laptop atau pc sahabat musafir sekalian sudah terkoneksi internet oke seperti apa cara daftarnya mohon selalu disimak ya disimak disimak ya mohon selalu dipahami ya step by stepnya oke kita langsung buka browsernya disini kita ketikan ya silahkan ketikan ini bahasa ini cino aku yang ngomong sin sin zizou eh sembuh bener bora sing penting kuih tulisan nih sin zizou terus kita cari ya nah sin zizou oh ya tambahin ya sin zizou ditambahin registrasi spasi ya nah ini sin zizou register klik ini ya lalu kita klik lagi nah kurang lebih untuk websitenya seperti ini ya mohon diperhatikan biar tidak salah prosesnya step by stepnya kita pelan pelan saja ya karena ini yang terupdate ya saya dapat info ini yang terupdate setelah muncul seperti ini kita klik register catatan lagi mohon dimengerti siapkan email yang sudah yang sudah sinkron ya dengan kotak masuk gmail ya di hp boleh di pc boleh ini kebetulan saya di hp ya jadi ketika nanti kita registrasi ya itu ada kode verifikasi ya dan itu perlu sekali dan itu lewat email jadi sediakan email yang benar-benar aktif ya baik disini ada kolom username disini saya masukkan sembarang aja ya lalu password saya ambil contoh ngedabrul ini ya diingat-ingat ini harus diingat ya karena buat login nanti ya ngeda ngedabrul jadi ya terserah sahabat-sahabat musafir untuk username dan passwordnya ya ini hanya sebagai contoh ya untuk namanya nurdin passwordnya ngedabrul nurdin passwordnya ngedabrul untuk email teknisi musafir ini mohon maaf ya keyboardnya ada yang ada dua sih yang gak bisa cuma repot mending pakai ini aja ya teknisi musafir at gmail dot com nah bagi teman-teman atau sahabat-sahabat teknisi musafir yang ingin mengirimkan file silahkan dicatat langsung di kotak masuk email saya teknisi musafir at gmail dot com teknisi musafir at gmail dot com terus kita get verification code ya nah ini ini sini muncul ya kita klik itu huruf x x nya x besar semua ya x x lagi terus terus z enggak pakai huruf besar ya x x z terus get verification code send ya nah disini ada tulisan verification success ya nah sekarang kita cek untuk memasukkan kode verifikasi kita cek kebetulan disini saya daftarnya live pc ya eh apa email saya di hp ya jadi ya saya akan cek dulu kotak masuk dari xin zi zau kalau gak salah itu mis terserah sahabat-sahabat musafir mboh kebim bocone yang penting tulisannya ini koyok ngonukwi no penting tulisan anak awas gitu ae kita cek gmail ya untuk akunnya nah ini 7690 7690 7690 65 nah yang 5 enggak kena nah setelah seperti itu 7690 65 kita klik register nah disini muncul ya successful receptions ngedouble tadi sandinya ngedouble ya nah disini bisa ya untuk untuk berlangganan bisa kalau emang budget cukup ya saya sarankan bagusnya berlangganan ya kalau emang budgetnya nipis seperti saya ini ya yang penting gratis bagaimana caranya yaitu dengan cara kalau nanti ini satu bulan kan masanya satu bulan ya satu bulan sekali daftar akun ketika nanti satu bulan sudah jatuh maka kita harus registrasi lagi nah siapkan saja apa ya email ya email untuk registrasi dan registrasinya sama oke setelah sukses disini ada tulisan download selin apa ya silentor apa ini buh angel moconi download silent ya download silent silen nah kurang lebih kayak gitu lah jadi kalau salah sampai benar kita download nah kita klik download kurang lebih 19 MB kita klik start wih cepet wifi ku joss nah setelah selesai open folder ya ini kita minimize dulu dibikin santu ya gak usah terburu-buru kita nikmati prosesnya step by stepnya agar apa kita paham ya nah ini ya hasil downloadannya repair query tool kita extract kita extract maka dia muncul setup seperti ini kita klik dua kali kita install ya nah catatan lagi tadi kita sudah registrasi kan hafalkan email registrasinya dan kata sandinya untuk login di aplikasi ini ya atau tools ini kita klik next klik next create program menu group create desktop shortcut kita centang install oke ya Allah nah ini dia muncul ya login ya nah tadi emailnya apa emailnya apa ketik saja ya untuk email bebas ya email yang mau baru atau email lama terserah ya intinya step by stepnya paham oke saya ketikan dulu ya ini agak lama karena ya keyboardnya bermasalah ini belum sempat saya service yang penting kan bisa buat ngetik dulu ya teknisi musafir ya untuk passwordnya tadi nah kalau kepingin ketika buka aplikasi gak selalu masukkan password save ya centang login nah berhasil seperti inilah ini tanda kalau kita berhasil ya loading kita tunggu catatan kembali untuk sahabat-sahabat teknisi musafir ya mengenai tools ini itu online ya sifatnya on online nanti kita cari tahu apakah bisa di download atau tidak ya nah ini untuk 3 hari 20 dolar ya untuk 1 tahun 50 us dolar untuk 3 akun 1 tahun 60 dolar jadi bagi yang mempunyai budget ya mempunyai budget ya cukup lah ya saya sarankan berlangganan ya biar tidak bolak-balik register terus ya nah oke kita berhasil dimanakah letak tipe-tipenya nah ini disamping ya ini terupdate ya saya sarankan sebelum servernya itu biasanya server itu selalu berubah pikiran ya kalau sudah berubah pikiran nanti registrasinya bayar jadi mumpung registrasinya gratis silahkan untuk para subscriber teknisi musyafir bagi yang belum tahu silahkan segera subscribe eh subscribe register maksudnya registry segera daftar lah jadi untuk linknya link mengenai situs ini nanti akan saya sertakan di link deskripsi silahkan di klik WAE oke untuk smartphone ya nih ada smartphone ya ada laptop pc motherboard monitor dan tv nah ini bagi yang suka utaate apa ya boson ya apa tuh suka utaate monitor dan tv atau elektronik ini sangat bermanfaat sekali ya common chip maintenance course test common tools favorit nah kita kan butuhnya untuk teknisi disini ya paling laptop ya atau pc motherboard ini kita coba buka di smartphone pad ada iphone ntar ya kita geser biar lebih jelas disini ada iphone 11 pro 11 ya ya sesuai kebutuhan ya coba saya ingin buka untuk iphone yang mana ya iphone 11 ya kita buka loading ya karena ini sifatnya online nah nah ini ya caranya kita klik dulu ini samping ada tanda panah kita klik maka buka muncul seperti ini block diagram dioda dioda value 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 itu tegangan ya nah ini dan usahakan klikku moco salah ya ya maklum ya ilat-ilat jauh yang kadang yang penting ya tulisannya ngonuku ya he he untuk iphone 11 nah ini untuk membuka ini usahakan sudah terinstall adobe rider atau pdf oke kita klik saja nah ini muncul ya jadi sabar karena ini sifatnya online kalau tidak bagus jaringan maka ya lemot nah ini untuk iphone 11 komponen function node kalau untuk pengen diperbesar tinggal di klik zoom ini nah tuh lah kok gambarnya buras namanya juga online kan ya jadi dia memproses dulu nah ini seperti ini tuh nanti dia ini sendiri kan nah ini kalau pengen diperbesar nah ini amazing ini tool ini jadi silahkan segera untuk registry atau daftar jadi dia loading ya kalau emang udah sinyalnya bagus ya gambarnya juga gak buras ya pening ya oke itu untuk block diagramnya coba kita di klik di jodanya ini ya oh ini ada yang pcb atau play layout lah ya bahasanya bosan pen modeng operasi yang penting ya kurang lebih koyongono oke kita buka play nah saya lebih suka yang play layout seperti ini ya untuk caranya saya kasih tahu sedikit ya triknya ya untuk zoom nah ini untuk zoom ya coba kita berbesar baiklah sahabat musafir intinya untuk tools ini sangat membantu sekali ya saya sarankan tinggal di klik ya tinggal di klik sesuai kebutuhan untuk ini kan untuk mengetahui resistansi ya resistansi kapasitor kalau C itu kapasitor kalau D itu dioda nilai resistansinya berapa jadi sangat membantu sekali mudah mudahan ini bisa bermanfaat khususnya untuk saya umumnya untuk sahabat teknisi musafir jadi kita cari saja kebutuhannya apa untuk iphone tinggal klik folder iphone untuk ovo ya tinggal ovo ya jadi tinggal sangat sangat instan sekali ya disesuaikan dengan kebutuhan kita ya jadi kita patut berterima kasih kepada yang mempunyai website ini mudah mudahan kebaikan yang bersama sama kita nikmati ini bisa menjadi ladang pahala ya buat orang yang telah berkarya membuat skema atau kumpulan skema ini kita zoom dulu oh iya sama aja ini ini juga untuk mengetahui tegangan ya volume file 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 intinya itu untuk mengetahui tegangan oke yang penting kalau untuk teknisi pemula itu bahasanya jangan yang ruwet ruwet jangan yang ini dia gak nyambung nanti mental yang penting bahasanya itu yang mudah dipahami yang penting DOE paham seneng nah coba kita buka yang OPPO ya untuk OPPO ada apa saja nah kita gini kan kalau lebih gampang ya kita klik di foldernya terus kita klik tanda panah ini set ah muncul dia untuk OPPO A11 A3 A33 A37 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 A5 masih banyak kebawah ini lihat ini sangat membantu sekali oke 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 coba saya kepingin tahu yang A83 dia ada diagram pakai diagram PDF ini PDF semua ini harusnya yang play layout itu enak dia enak nya itu coba kita cari nanti nanti saya kasih tahu triknya nyari untuk arah jalurnya kemana pad atau play layout itu yang mudah dipahami ini untuk diagram ini BTB primary mic ini untuk mic nya jalur mic bisa dilihat untuk yang belum bisa membaca skema ya tapi insya Allah sabar nanti saya akan bikin cara membaca skema yang penting kita bahannya sistem otodidak itu yang penting kita bahannya ada dulu ya simpan aja dulu suatu saat pasti terpakai ya terus kita belajar dari pengalaman dari bertanya terus terus nanti akhirnya paham dan apa yang kita simpan itu akan berguna ya untuk kedepannya oke coba kita cari yang play layout ya atau pad coba ya nah ini ya ada pad ya ipad maksudnya ini diagram semua ya coba kita akan cari untuk untuk apa ya untuk saya sedikit kasih wawasan untuk mengetahui atau mencari jalur di patch yang formatnya patch atau play layout itu lebih mudah ya kalau tadi kan untuk tegangan ya mengetahui berapa resistansi ya nah di bahasa resistansi untuk pemula mental orang kuat tidak tahu maka di bahasa tegangan penat jadi bahasa ini jeru-jeru kalau untuk teknisi pemula ya karena emang saya bikin konten itu teknisi pemula kalau teknisi sudah senior orang anggu nah ya coba kita cari ya kita cari yang formatnya ada patch ya itu skematik nah apa ini ya coba kita buka ya untuk iphone xr ini pcb nah ini ya siapa tahu sebagai contoh aja ya biar ada sedikit tambahan wawasan dari saya ya coba ini ini kayak yang tadi pcb lcom iphone xr nah ya bener ini ya oke kita zoom dulu ya cara mencari jalur yang berformat pad itu akan lebih mudah ya pcb pcb layout atau patch silver ini ini ground ground karena ground itu banyak nah ini yang sifatnya jalur yang arahnya kemana contoh kita ingin mencari jalur ini arahnya itu kemana kita klik nah ada yang ke ic ini kaki ic ini ya coba kita kecilkan ya dia larinya kemana aja nah cuma satu ya oke ini juga ya saya klik ini anda ini jalurnya putus kalau kita enggak tahu skema kan mumet ya nah ini tinggal klik aja satu kali nah larinya ke ic ini ada tiga nih tiga kaki jadi satu jalur ini oke jadi kalau yang ini enggak mau dia yang silver itu ground nah ini kan banyak tuh ini larinya kesini pokoknya yang satu warna itu jalurnya satu ya masih sejalur dengan dia nah kesini itu ya nah itu awasan untuk yang berformat pcb play layout atau patch ya itu biasanya ya saya punya ya untuk diagram patch ini tapi ya terbatas di lain kesempatan saya akan bikinkan tutorialnya ya intinya ini dulu segera saya sarankan segera daftar segera registrasi sebelum server itu berubah pikiran biasanya dia membuat konten website gratis ini ya untuk selain mencari ya karena ini kan sifatnya juga penghasilan ya kalau sudah banyak yang pakai nanti registrasinya bayar nah kebetulan sekarang ini registrasinya masih gratis jadi silahkan secepatnya oke itu untuk iphone tadi ya dan disini masih banyak lagi ada huawe oppo coba kita lihat samsung ya kita lihat samsung kita klik tambah biar enak ya sm 9 bla 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 ya dan 9 bla 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 jadi terserah silahkan cari sesuai kebutuhan ya untuk xiaomi ada nih ya nih ada mi 1 mi 1s mi 1 2 mi 2a ya mi 8 light masih banyak lagi redmi sampai kebawah tuh dan ini terupdate ya sistemnya kalau online seperti itu oke apakah ini bisa di download atau tidak saya belum mempelajari ya masalah bisa didownload atau tidak ya saya rasa untuk untuk info ya untuk sekedar pembahasan sepertinya belum ya belum bisa dibahas ini sistemnya online karena untuk menu downloadnya gak ada biasanya disini ada ya di menu ini di menu disini biasanya ada untuk download kayak ini sifatnya online mungkin bisa yang berbayar mungkin itu juga ya karena saya juga baru ini mendapatkan info jadi silakan sahabat-sahabat teknisi musafir cari dipelajari kalau belum tahu kita bahas bersama-sama mengenai tools luar biasa ini insyaallah yang mudah-mudahan bermanfaat ya kita bagikan kepada teman-teman teknisi kita karena pada dasarnya kita ini sesama sesama bersama saudara meskipun kita gak pernah berjumpa tetapi kita akrab di media sosial ya masih banyak ya nanti sesuai lah terserah cari sesuai kebutuhan apa ya nanti segera daftar yang saya sangat sarankan segera daftar sebelum server berubah pikiran ya untuk aplikasi Xin Zizou kurang lebihnya itulah le coro salah bojone lo pancan ilat jauh kiwane lo ya oke untuk review mengenai skema berhasil ya silahkan sahabat-sahabat teknisi musafir di rumah belajar untuk mempraktekan apabila ada kendala ya silahkan di share di grup atau di kolom komentar youtube ya mungkin itu saja tetap semangat ya pesan karena sekarang lagi marak maraknya ya beredar masalah hoax mengenai virus corona dan lain-lainnya itu sangat berdampak sekali ini pesan dari hati ke hati buat para sahabat saya buat para subscriber teknisi musafir ya mudah-mudahan ada manfaat ya ngedabru lah ngedabru coro kanggu ya diinggul ya orang ya orang popo virus corona ini kan lagi serius serius dan disaat serius itu banyak dari kalangan orang yang tidak bertanggung jawab itu mengedarkan berita-berita yang kebenarannya itu zero ya nol ya kosong jadi kita menyikapinya ini tip saya kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada dasarnya segala ujian apapun itu bentuknya itu datangnya dari Allah dan Allah maha atas segala maha Allah maha penyembuh Allah juga maha pemberi penyakit makanya kita tawakal kita berserah diri dan waspada tentunya ya jangan panik tawakal kepada Allah serahkan kepada Allah tetap tersenyum karena kata nabi senyumu di hadapan saudaramu itu adalah bernilai saudakoh kurang lebihnya itu saja mohon maaf atas segala hilaf dan penjelasan saya karena saya juga fakir al fakir itu maksudnya masih miskin ilmu kita intinya disini sharing seperti itu tidak ada murid tidak ada guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati